Selamat datang di channel DK8000 Kembali bersama Surya disini Yes, jadi di sore hari yang sangat terik ini Saya kembali membawakan video modifikasi Vespa Jadi Vespa ini adalah Vespa Sprint S tahun 2019 Bulan September 2019 Jadi yang punya ini namanya Wisma Baru sekolah kelas 1 SMA Modifikasinya masih tergolong ringan ya untuk modifikasi Vespa Tapi budget yang sudah dihabiskan itu kurang lebih lah sekitar 45 juta kurang lebih ya Jadi setelahnya seperti starter up kalau mau modifikasi Vespa Apa saja modifikasi yang dilakukan ke Vespa Sprint S 2019 ini Jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 Dan kalau sudah mari kita masuk ke video utama Tapi sebelumnya jangan lupa di kolom deskripsi di bawah itu banyak banget ada link-link modifikasi Vespa Dari modifikasi yang budget sampai yang kelasnya para sultan Oke kalau sudah kita masuk aja ke video utama ya Selamat menonton Saya disini bersama ownernya langsung dari Vespa S ini Oke saya disini bersama ownernya langsung dari Vespa S ini Namanya siapa? Wisma Oke Wisma Kau boleh tahu ini tipe Vespa nya tipe apa nih? Tahun berapa? Tahun 2019 S.A.B.S S.A.B.S Oke Wisma ini kau boleh tahu nih Kan sekarang katanya masih sekolah ya Masih kelas berapa? SMA baru kelas 1 Kenapa milih Vespa Wisma? Karena ya dari dulu temannya juga banyak yang beli Vespa Jadi ikut-ikutan juga Oke Jadi kebetulan teman gaulnya banyak pakai Vespa ya Jadi oke ikutan juga main Vespa Ini modifnya kan saya lihat udah lumayan ya Kau boleh tahu udah habis berapa nih? Kau boleh tahu Udah habis sekitar 45 juta Teng jeng ini dia Vespa Sprint S tahun 2019 Akhir Belan September ya Ini dilihat aja sekilas dulu tampilannya Wow Mataharinya berkilau-kilau Karena sore hari ini ya Jadi moternya sudah di ini juga Sudah diperan di review juga sama Om Lius Winarto Halo Om Lius Papa dukung Mama Galak Ini tampilannya Ntar sebelah sininya Kita lihat sekilas aja dulu Jadi maafkan karena mataharinya lagi Sedang lucu-lucunya Jadi terik banget Dan overexposed di mana-mana Ya Udah lah kita langsung masuk aja lah Ya Ke video utamanya Kok ke video utama? Terus sih dari tadi Ya kita lihat modifnya apa aja ya Karena berhubung masih pelajar Jadi modifikasinya sih gak Gak heboh-heboh Banget ya Jadi dari sisi sektor velg Ya disini masih standar lah ya Velg standarnya velg Vespa Sprint Ada logo S-nya Habis itu Bannya V-Rubber Ukurannya 110x70 Ring 12 Sebelum diapapain Sparkboard Tentu saja sudah menggunakan karbon Carbon overlay Seperti biasa Ya Lalu Ini yang saya suka sih selalu di sisi sebelah kiri ya Kalau Vespa ya Sebentar Saya putar sedikit Sebelah sini Ini dia Haha Yap Kelihatan kan Brembo Brembo 4P disini Lalu disini ada Bracket dari Marus Lalu Slank rampnya masih standar Nah ini dia songbackernya Made in Sweden Sweden Ohlins Lalu disini ada cover armnya Carbon juga Carbon overlay juga Cover shocknya juga Carbon overlay Tapi walaupun kelihatannya Tidak begitu banyak di modif Jangan salah Ini disc brakenya Sudah menggunakan Marus ya Sepintas gak kelihatan sih Tapi setelah diperhatiin tadi Oh iya Ternyata disc brakenya Sudah Marus ya Itu dia Oke Kita naik ke atas Dasi Dasinya sudah tentu Menggunakan carbon juga Carbon overlay ya Dikasih aksen disini Warna merah Jadi cocok banget Ini dia aksen merah Ada logonya Om Lius lagi merah Matching jadi om Terus untuk Dampusin Dampusinnya sebenarnya Masih standar nih Cuman di Apa namanya Sudah dibungkus stiker aja ya Ini nextnya akan Jadi bahan Modifan selanjutnya Ditunggu aja katanya Oke Terus Cet masih standar Gak diapa-apain Terus Lius Kasih paham disini Biasanya warna chrome Ini udah dibungkus juga ya Pake stiker nih kayaknya nih Pake stiker warna hitam Oke Kita naik ke Batoknya Eh Jangan ke batok dulu Ke cover headlamp dulu Cover headlamp disini Sepertinya disini custom Terus disini juga ada dibungkus Ini sempat pake stiker Jadi yang warna chrome disini Dibungkus pake stiker hitam ya Jadi ini Bener-bener custom banget Ini agak lentur ya Jadi mungkin kayak Mika-mika tipis gitu Kayak dibentuk Lalu ditempel disini Oke Good 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 Terus dari sisi Oh syukur matahari Udah rada tenggelam Terus dari sisi Batoknya tadi Cover dari si Kepalanya ini Udah menggunakan Carbon overlay juga Ditemani dengan Speedometer SIP Ya Jadi disini Dari gripnya Udah menggunakan Produk dari Rizoma Terus tuas remnya Udah menggunakan Produk dari Zellioni Ya Kita turun ke bawah Ini para pendukung semua Pendukungnya ada Apple Handphone nya Lalu Sobikernya Ohlin Ini tempat jual Part scooter colony In SR Custom Scooter handsom for sure Ini SR Custom Ini jual part ya Part carbon Part carbon nya ya SR Custom jual Part carbon Oke Terus yang disini juga Yang berubah lagi Disini adalah Dari cover tutup Businya Ya Udah menggunakan Carbon Oke Sebelum kita naik Eh sebelum kita turun ke bawah Kita lihat ratasnya dulu Dari sisi jok Juga udah Dijahit ulang ya Disini menggunakan Kayak V-shape gitu Motive arrow Motive arrow Motive arrow katanya Namanya ya Oke Sudah oke Sekarang Ini di belakang Ini ada baut pro bolt Dua biji Biasanya sih Kalau anak-anak dulu Ini dipakai tempat Naruh plat nomor Di belakang Cuma ini plat nomornya Masih ada di bawah Oke Kita turun sedikit Nah Kita sampai di stop lamp Stop lamp nya ini Menggunakan No brand Ya No brand Terus dari Lampusin nya juga sama Seperti di depan Masih standar Cuma dibungkus sama Sticker Jadi warna gelap Terus dari sisi kenal pot Udah menggunakan akra Akra pofik ya Akra pofik Terus Dari cover fan nya juga Udah menggunakan Carbon juga Tapi dipstick nya masih standar Footstep juga masih standar Oke Ini Modifikasi yang sangat jarang Dilakukan Yakni Naruh plat nomor Di belakang ya Plat nomor masih tetap ada Ditemani sama Si spaguar belakang Spaguar belakang dari Carbon juga Oke Untuk bagian Apa namanya Sockbacker belakang Supaya namanya Seperti di depan Dia menggunakan Sockbacker Hotline Sockbacker Hotline Cuma bagian belakang ini Murni Hampir Masih standar Abyss break belum Ball cover juga belum Cover filter juga belum Itu kayaknya next 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 yang akan Dilakukan Oh iya sebelum lewat Terhadap ban belakangnya beda Sama di depan Ban belakang menggunakan Maxxis R1 Ukuran 130 Biasanya Oh 120 120 per 70 Ring 12 Jadi beda nih Ban depan belakangnya Terus untuk Intake air filter Cover air intake nya Dia sudah menggunakan Carbon Carbon Overlay juga Ya Khusus bagian CVT nya ini Ternyata udah Nggak standar lagi ya Udah menggunakan Full set dari Malosi Ya Oke Oke sekarang Kita coba test ride Dari Si VASPA Ini ya VASPA Sprint S 2016 Oke ya Selamat menikmati Jadi si VASPA Sprint S ini Ternyata gila banget ya Mungkin karena sudah full malosi ya Jadi tarikannya itu bener-bener Enak banget Asli sumpah enak banget Untuk tarikan awal Itu enak banget Akselerasi enak banget Cuman memang Karena ini VASPA Untuk mainnya Main akselerasi ya Bukan short speed ya Jadi untuk stop and go nya Bener-bener Nikmat banget Terus Tadi Apa namanya Calipar 4 juta nya juga Bekerja dengan Sempurna Ya Tadi sempat nge-obat dengan Range depannya Mantap ya Kalau nggak hati-hati Jungkir balik Serius Jungkir balik Jungkir balik Ya Terus habis itu Riding nya juga Seperti saya bilang Karena ini VASPA Riding style nya agak berbeda Dibandingkan dengan motor Jepang ya Tapi masih oke lah Agak kaku Tapi masih enak Terus jog nya juga enak Terus Olinx nya juga Tapi memang settingannya ini agak keras settingannya ya Jadi kalau ketemua Jalan agak ground jalan Itu Dada-dada Gitu Tapi balik lagi Kalau settingan stockbacker nya agak keras Biasanya kalau dipakai kencang Itu enak Ya Dia lebih stiff Ya Jadi itu aja mungkin review singkat Dari VASPA Sprint S 2019 ini ya Test ride nya Oke Sekarang langsung lagi balik ke Video utama Oke Wisma Ini modifikasi kan udah lumayan ini ya Next Untuk modifikasi selanjutnya Apa kira-kira yang mau dimodif Mau gande lampu scene nya Depan belakang Sama Mau nge chrome Standarnya Sama mau Cet CVT Cet CVT Oke oke Tapi lumayan ya Sama perintilan lain-lain Oh perintilan lain-lainnya Oke oke Berarti udah mulai nabung Dari sekarang ya Oke siap siap Oke saya rasa demikian saja Modifikasi VASPA S Tahun 2019 Punya dari Wisma Ya Nanti kalau ada yang mau bertanya Segala macam Nanti alamat IG nya Wisma Saya taruh di Kolom diskusi Ya Nanti kalau mau nanya Bro Itu Jajok nya berapa Atau Beli karbon nya berapa Nah Yang saya taruh sana Langsung aja DM Ownernya langsung ya Oke Saya rasa demikian saja dulu Terima kasih sudah menonton Dekal 8000 Jangan lupa di Like share comment Dan di subscribe Dekal 8000 Kita ketemu lagi nanti Di video-video yang datang Terima kasih Have a nice day Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax